Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di Mandalika Channel kali ini teman-teman semuanya salam sejahtera buat kalian semuanya dalam video kali ini kita akan mencoba mengulas tentang rumah adat tradisional suku Sasak Lompok teman-teman semuanya sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang rumah adat tradisional suku Sasak Lompok ini teman-teman Mandalika Channel maka jangan lupa terlebih dahulu subscribe Mandalika Channel ya teman-teman semuanya oke kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini yaitu rumah adat suku Sasak Lompok dan apa yang tergantung di dalamnya oke jadi rumah adat suku Sasak Lompok adalah rumah yang bergaya khas yang diwariskan oleh nenek moyang suku Sasak secara turun temurun di zaman modern seperti ini tradisi rumah adat suku Sasak ini semakin langka hanya beberapa tempat saja di Lompok yang masih mengikuti gaya rumah tradisional Sasak ini salah satu tempat yang masih kental dengan adat tradisi balai rumah suku Sasak ini adalah di daerah Bayan yang berada di Kabupaten Lompok Utana kemudian di bagian selatannya Lompok yaitu di Kampung Sade dan Kampung Ende tepatnya di Kabupaten Lompok Tengah di Kecamatan Wujur atap rumah ini terbuat dari jerami dan berjinding anyaman bambu alias bedek lantainya dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau atau sapi dan abu jerami serta sekampadi campuran tanah liat dan kotoran kerbau membuat lantai tanah menjadi mengeras sekeras semen pengetahuan kearifan lokal bahkan untuk menyambung bagian-bagian kayu tersebut mereka menggunakan paku yang terbuat dari bambu rumah adat suku Sasak hanya memiliki satu pintu berukuran sempit dan rendah dan tidak memiliki jendela dalam masyarakat Sasak rumah berada dalam dimensi sakral alias suci dan profan alias duniawi secara bersamaan artinya rumah adat Sasak disamping sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya anggota keluarga juga menjadi tempat dilaksanakannya ritual-ritual sakral yang merupakan manifestasi dari keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa kemudian arwah nenek moyang atau papu balok ipin bali alias pemilik atau penunggu rumah dan sebagainya perubahan pengetahuan masyarakat bertambahnya jumlah penghuni dan perubahnya faktor-faktor eksternal lainnya seperti faktor keamanan geografis dan topografis menyebabkan perubahan terhadap fungsi dan bentuk fisik rumah adat hanya saja konsep pembangunannya seperti arsitektur data ruang dan polanya tetap menampilkan karakteristik tradisionalnya yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofis yang ditransmisikan secara turun-temurun kemudian kapan waktu yang tepat untuk pembangunan rumah adat suku sasak rumah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat sasak oleh karena itu perlu penghitungan yang cermat tentang waktu hari tanggal dan bulan yang baik untuk memulai pembangunannya untuk mencari waktu yang tepat mereka berpedoman pada papan warige yang berasal dari primbon tapel adam dan tajul muluk oleh karena itu semua oleh karena itu tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menentukan hari baik biasanya orang yang hendak membangun rumah bertanya dulu kepada pemimpin adat orang orang sasak di lombok meyakini bahwa waktu yang baik untuk memulai membangun rumah adalah pada bulan ketiga dan bulan kedua belas penanggalan sasak alias warige yaitu bulan rabi ul awal dan bulan zul hijjah pada kalender islam itulah bulan bulan yang baik dimana mereka membangun rumah mereka ada juga yang menentukan hari baik berdasarkan nama orang yang akan membangun rumah sedangkan bulan yang paling dihendari yang menjadi pantangan untuk membangun rumah adalah pada bulan muharam dan bulan ramadhan pada kedua bulan ini menurut kepercayaan masyarakat setempat alias masyarakat sasak rumah yang dibangun cenderung mengundang malapetaka seperti penyakit kebakaran sulit riski dan sebagainya kemudian selanjutnya bagaimana pemilihan tempat ketika mau membangun rumah tempat dimana kita bisa membangun rumah selain persoalan waktu baik untuk memulai pembangunan orang sasak juga selektif dalam menentukan lokasi tempat pendirian rumah mereka mereka meyakini bahwa lokasi yang tidak tepat dapat berakibat kurang baik kepada yang menempati rumah itu nantinya misalnya mereka tidak akan membangun rumah di atas bekas perapian tempat orang membakar bakar bekas tempat pembuangan sampah kemudian tidak akan pernah membuat rumah di bekas sumur dan pada posisi jalan tusuk sate atau susuk bubuk itulah tempat-tempat yang tidak mereka inginkan untuk membangun rumah selain itu orang sasak tidak akan membangun rumah berlawanan arah dan ukurannya berbeda dengan rumah yang lebih dahulu ada alias yang lebih dahulu dibuat menurut mereka melanggar konsep tersebut merupakan perbuatan yang melawan tabu alias malik lengit atau melawan adat atau ajaran adat istiadat masyarakat setempat selanjutnya selanjutnya teman-teman mandalika jenel kira-kira seperti apa bangunan rumah adat suku sasa kelompok itu rumah adat suku sasa kelompok pada bagian atapnya berbentuk seperti gunungan yang menukik ke bawah dengan jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanahnya alias fondasinya atap dan bubungannya alias bungus di dalam bahasa sasa terbuat dari alang-alang dindingnya terbuat dari anyaman bambu alias bedek hanya mempunyai satu ruangan yang berukuran kecil alias satu kamar tidur yang berukuran kecil dan tidak memiliki jendela jadi rumah adat suku sasa hanya memiliki satu kamar tidur yang tidak memiliki jendela di sebaik di samping maupun di belakangnya ruangan rumah adat suku sasa kelompok dibagi menjadi dua yaitu yang pertama inan bali alias ruang induknya yang meliputi bali luar yang berfungsi sebagai ruang tidur dan yang kedua adalah bali dalam ruangan bali dalam yang berupa tempat menyimpan harta benda yang itu menjadi fungsinya fungsi berikutnya fungsi daripada bali dalam berikutnya adalah ruang ibu melahirkan dan sekaligus difungsikan sebagai ruang disemayam kemudian tiga anak tangga yang berada di tengah-tengah ruangan tersebut diantara bali luar dan bali dalam adalah difungsikan sebagai penghubung antara bali luar dan bali dalam jadi anak tangga tersebut alias undang-undang kalau di dalam bahasa sasak itu adalah jalan kita untuk menuju ke bali dalam atau bali luar dari rumah adat sasak adalah pola pembangunannya dalam membangun rumah orang sasak menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga maupun kelompoknya artinya pembangunan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga kebutuhan kelompok karena konsep itulah maka komplek perumahan adat sasak tanpa teratur seperti menggambarkan kehidupan harmoni penduduk setempat dan satu hal lagi yang perlu diketahui teman-teman mandalika channel semuanya bahwa masyarakat lompok membangun rumah berdasarkan kearifan lokal jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman mandalika channel semuanya silahkan bisa di-share informasi ini supaya kita semua tetap menikmati sejarah tetap mempelajari sejarah menurun temurunkan sejarah kepada generasi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih